Satreskrim Polres Sukabumi telah menetapkan Oknum Kades Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Lebak, Banten sebagai tersangka kasus perselingkuhan dengan istri orang, bini orang, binor. Oknum Kades berinisial Yaha itu digerebek di dalam vila bersama Eh yang merupakan istri orang, Kapolres Sukabumi, AKBP Marulipardede, mengatakan, selain Yaha, Eh juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, perselingkuhan salah satu kepala desa di daerah provinsi Banten dengan TKP-nya di wilayah Cisolok. Sukabumi, penyidik telah melakukan beberapa pemeriksaan untuk melengkapi alat bukti, dan minggu kemarin telah ditetapkan tersangka terhadap dua orang yaitu kepala desa dengan pasangannya yang tertangkap diduga selingkuh, kata Maruli kepada awak media di Satreskrim Polres Sukabumi. Selasa, 29 Agustus 2023, Maruli menjelaskan, para selingkuhan salah satu kepala desa, kepala desa daerah provinsi Banten ya, TKP-nya di wilayah Cisolok ya, penyidik telah melakukan beberapa pemeriksaan untuk melengkapi alat bukti, dan minggu kemarin telah ditetapkan tersangka ya, setelah ditetapkan tersangka terhadap dua orang, yaitu kepala desa dengan pasangannya yang waktu itu tertangkap diduga selingkuh ya, kemudian rencananya minggu ini dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap dua pihak tersebut. Oke, ada lagi? Tapi dia setelah ditetapkan tersangka ditahan kan? Ditahan nggak ya? Nanti kita lihat ya, prosesnya bagaimana proses pendidikan ya. Yang jelas, progres terakhirnya adalah setelah ditetapkan sebagai tersangka di minggu kemarin, dijadwalkan oleh pendidik untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di minggu ini. Oke? Cikup? Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!